Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Dodi Kempros kali ini akan saya bahas FR SKB BGSD Formasi 2019 FR tanggal 15 September 2020 dan ini merupakan video lanjutan dari FR yang kemarin nah yang akan kita bahas disini nanti meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia Matematika IPS, IPA dan juga PKN disini ada FR IPA perubahan wujud benda 5 soal soal tentang penyakit yang disebabkan bakteri atau mikroorganisme bronkitis nanti dibahas kemudian Matematika Diagram Venn, Jajar Genjang Akar Pangkat 3 Lingkaran dan Terapesium lalu ada bangun gabungan dari kerucut dan tabung Bahasa Indonesia ada parafrase, latar cerita puisi, jenis paragraf, otak tokoh dalam dialog ringkas kemudian IPS ada contoh kerjasama Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan juga budaya PKN tentang bela negara dan juga tentang bermasyarakat dan ini yang sisanya yang termasuk IN dan EX itu maksudnya itu konservasi in situ dan ex situ nah sebelumnya kita bahas dulu tentang yang IPA perubahan benda perubahan benda itu ada dua macam yang pertama fisika dan yang kedua kimia perubahan benda secara fisika bisa kita lihat dalam gambar tersebut dari gas gas mengembun menjadi cair cair membeku menjadi padat padat menyublim menjadi gas lalu gas lalu gas mengkristal menjadi padat padat mencair menjadi cair dan kemudian cair menjadi gas itu menguap nah bisa kita lihat ya yang warna merah yaitu yang memerlukan calor atau memerlukan energi panas dan yang berwarna putih melepaskan calor atau melepaskan energi panas contohnya contohnya seperti ini menyublim kapur barus yang disimpan pada lemari itu akan menyublim karena lama-kelamaan dari berbentuk bulat atau berbentuk kotak ketika kita simpan di dalam lemari kelama-kelamaan kapur barus tersebut akan menjadi kecil atau berubah karena mengalami proses yang bernama penyubliman kemudian mengembun mengembun ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ketika kita minum air es gelas kita yang berisi es di bagian luar gelas nanti akan ada puturan air-air nah puturan air inilah yang disebut pengembunan dari es menjadi embun kemudian membeku membeku itu sangat mudah sekali ya karena memang air yang dimasukkan ke dalam pembeku atau freezer itu akan berubah menjadi benda padat dan dinamakan es kemudian mencair mencair itu juga banyak banyak contohnya misalkan es yang kita diamkan selama beberapa menit dia akan mencair kemudian mentega yang dipanaskan akan mencair juga dan lilin yang dinyalakan atau dipanaskan akan meleleh kemudian menguap menguap ini juga banyak contohnya ketika kita menjemur baju atau pakaian kita dibawah sinar matahari baju yang basah akan menjadi kering karena air yang di dalam baju tersebut menguap terkena sinar matahari kemudian mengkristal berubahnya uap di udara menjadi salju jadi uap yang ada di udara itu akan menjadi salju dinamakan mengkristal kita lanjut lagi perubahan benda secara fisika nah ini maaf ya salah tulus ya harusnya perubahan benda secara kimia perubahan kimia adalah perubahan suatu yad yang menghasilkan yad baru perubahan kimia ini bersifat permanen artinya yad hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi yad asalnya contoh ketika kita membakar kertas maka kertas tersebut akan menjadi abu dan ketika menjadi abu abu itu kan tidak bisa kembali seperti bentuk semula atau menjadi kertas lalu petasan meledak singkong menjadi tape ini prosesnya proses pembusukan besi yang berkarat dan juga pembusukan makanan ini perlu diingat ya teman-teman nanti pasti keluar karena fr yang beredar memang perubahan benda itu keluar jadi kita harus paham perubahan benda secara kimia dan juga perubahan benda secara fisika bronchitis bronchitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronchus akibat penyakit ini maka akan terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan nah jadi pada intinya penyakit bronchitis itu yang diserang adalah saluran pernapasan kemudian gejala bronchitis yang pertama batuk disertai lendir berwarna kuning ke abu-abuan atau hijau sakit tenggorokan sesak napas hidung beringus atau tersumbat sakit atau rasa tidak nyaman pada dada kelelahan dan yang terakhir demam ringan nah ini masuk ke soal matematika ya tentang diagram Venn dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi 50 orang sarapan dengan roti dan 8 orang sarapan nasi dan roti sedangkan 35 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut nah kita buat dulu diagramnya seperti ini ya kita buat kotak besar kemudian kotak kecil ini maksudnya itu sarapan saya lambangkan dengan huruf S kemudian 2 buah lingkaran yang 1 nasi dan yang 1 roti nah lalu kita masukkan datanya dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi kemudian 50 orang sarapan roti 8 sarapan nasi dan roti sedangkan 35 sarapan tidak dengan nasi maupun roti nah kuncinya ada disini 8 orang sarapan dengan nasi dan roti nah lalu kita hitung kita tuliskan saja disini 8 8 gitu ya kemudian orang yang suka nasi itu ada 68 nah disini kan sudah tertulis 8 karena memang 8 ini menyukai nasi dan roti kita kurangkan saja 68 dikurangi dengan 8 maka hasilnya adalah 60 orang menyukai sarapan nasi nah kemudian 50 orang sarapan dengan roti yang ini ya nah ini juga sama kita kurangkan saja 50 dikurangi 8 hasilnya adalah 42 kita tulis disini nah sedangkan 35 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut nah ini kita tulis saja karena dia tidak suka dengan nasi dan roti maka kita tulis di luar lingkaran tersebut nah seperti ini ya 60 ditambah 8 hasilnya 68 ditambah 42 hasilnya 110 ditambah 35 hasilnya 145 yang ditanyakan hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut jawabannya 145 nah seperti itu ya ini banyak orang yang ada di dalam kelompok tersebut adalah 60 tambah 8 tambah 42 tambah 35 hasilnya 140 orang 145 orang jadi banyak orang dalam kelompok 145 orang oke bisa dipahami ya kita lanjut ini bangun jajar genjang ya kita ketahui sisi A, B, C, D nah sisi A B panjangnya 12 cm kemudian sisi miringnya B dan C 9 cm nah disini sudah diketahui tingginya tingginya itu 6 cm nah kemudian yang ditanyakan luas dan keliling nah kita tinggal masukkan saja luas luas itu alas kali tinggi nah alasnya 12 tingginya 6 cm jadi 12 cm kali 6 cm hasilnya 72 cm kuadrat jangan lupa ya ini kuadrat ya karena cm kali cm kemudian yang ditanyakan keliling kelilingnya itu gampang seperti ini contohnya keliling 2 kali sisi alas ditambah sisi miring ini jangan lupa dalam kurung ya nah sisi alasnya itu 12 cm sisi miringnya 9 cm kita masukkan saja 2 kali dalam kurung 12 cm tambah 9 cm sama dengan 2 kali 20 cm sama dengan 42 cm nah sangat mudah sekali ya tapi memang kalau kita tidak teliti kan bisa salah dan kalau salah itu rugi karena setiap nomor yang benar itu poinnya 5 dan yang salah itu 0 oke kita lanjut parafrase parafrase yaitu pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama namun tanpa mengubah maknanya jadi kita bisa memparafrasekan sebuah karya sastra baik itu berbentuk puisi maupun pantun sair ataupun karangan deskripsi nah kita diminta untuk mengungkapkan kembali isinya itu apa dengan bahasa yang sama namun kita juga tidak tidak diperbolehkan untuk mengubah maknanya seperti itu ya teman-teman kita lanjut lagi kerjasama Indonesia di ASEAN nah tadi FR nya yang munculkan kerjasama di sektor ekonomi dan juga di sektor budaya nah ini ini itu memang kerjasamanya di sektor industri tapi kan industri juga masuk ke dalam bidang ekonomi nah ini contohnya nomor satu ASEAN ASEH fertilizer project yaitu pabrik pupuk yang terletak di provinsi daerah istimewa ASEH Indonesia kemudian ASEAN OREA project pabrik pupuk di Malaysia yang ketiga ASEAN copper fabrication project pabrik industri tembaga di Filipina ASEAN vaksin project produsen vaksin di sungai pura rock salt soda as project produsen abu soda di Thailand nah jadi seperti ini contoh kerjasama Indonesia di dalam ASEAN dalam sektor industri industri itu juga termasuk ke sektor ekonomi tinggal kita nanti lihat soalnya seperti apa yang muncul kan kita bisa membayangkan oh ini masuk yang ini yang ini gitu ya kita lanjut nah ini masuk ke materi PKN tentang bela negara contoh kasus soal semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara dalam konteks kehidupan bernegara yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara yaitu A memahami Pancasila UUD NKRI 1945 dan peraturan lainnya B mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari C menjaga nama baik sekolah D menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara E menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara ayo jawabannya apa ayo jawabannya adalah D menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara kenapa bisa seperti itu pembahasannya seperti ini teman-teman nah konsep bela negara dapat dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing dalam kasus ini kata kunci dari soal adalah siswa nah ini yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara yaitu nah kalau siswa kan dituntut untuk belajar ya kan nah jadi seorang siswa harus menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan bernegara ini sudah cukup jelas ya jawabannya D kita lanjut konservasi insitu adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat aslinya konservasi eksitu adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya contoh konservasi eksitu kebun butani kebun plas manutfah kebun koleksi taman nasional basur taman safari buncak dan yang terakhir kebun raya bogor contoh konservasi insitu taman nasional ujung kulon taman nasional tanjung puting taman nasional gunung gede taman nasional gerinci taman nasional komodo komodo ini kurang huruf o kemudian yang ke enam taman nasional gunung leuser jadi teman-teman jangan sampai kebalik antara konservasi insitu dan jual eksitu nanti disoal pasti teman-teman diminta untuk menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam konservasi insitu atau diminta untuk menyebutkan apa saja yang termasuk dalam konservasi eksitu nah mudah-mudahan FR yang saya bagikan ini dapat membantu teman-teman semua ya semoga lancar dalam mengerjakan tes SKB dan juga memperoleh hasil yang maksimal terima kasih semoga anda lolos SKB dan menjadi ASN formasi tahun 2019 ini amin jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih matur suun terima kasih